Jadi oleh karena ini adalah saksinya sama dalam berkas, kedua berkas ini, kami meminta supaya perkara ini untuk menjaga efisensi persidangan ini dan dengan acara perjalanan secara seterhana, ya persidangan ini. Tentunya kami meminta supaya persidangan ini kita, saksi untuk saksi ini digabung untuk dua... Siap, siap. Saudara pendeksa tubuh. Kalau berbeda, mengapa bisa konteks saksinya disamatan? Kali bingung. Caranya bukan berbeda. Ini sama, cuma di-split. Ya, supaya jangan di-salah. Kesimpulan bahwa menurut penuntut umum, tidak ada santut pautnya antara perkara Fadja dengan Haris. Tandang pemisahan berkas perkara. Ini adalah penggabungan pemeriksaan. Jadi tidak ada lepan menggunakan satu, satu, dan satu, empat, dua. Tarikannya adalah azaz, secepat, sederhana, biaya dengan, dan praktek peradilan yang efektif dan efisien. Dan itu sudah banyak sekali diterapkan. Karena memang hubungan kemudian penggabungan pemeriksaan. Jadi jangan salah-salahkan, bukan penggabungan berkas perkara. Ya. Yang mulia, saya, kami semua, sudah memprediksi ini. Dari awal, kalau tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas itu sudah kami sampaikan. Argumentasi-argumentasinya. Apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, juta saksinya sama. Memang dari awal semua berkas ini sama. Semua saksi-saksi ini sama. Tidak hanya saudara-saksi yang lain juga. Ada dalam berkas yang sama. Sampai bukti-buktinya juga sama. Titik komannya sama. Itulah mengapa dari awal kami mengendaki adanya penggabungan perkara. Ngapain di split-spit. Karena itu adalah pelanggaran terhadap kebenaran internasional hak sipil politik. Buat kita. Nah, jadi, yang mulia, jika seandainya yang mulia memaksa atau menjilat rudah kembali dalam persidangan ini, kami mohon konsistensi. Dari sejak sidang hari ini hingga sampai putusan, gabungkan perkaranya. Kalau mau bicara efisiensi, bicara. Kalau perbedaan yang lain-lain, mohon konsistensi. Kan argumentasi hukum di sini. Terima kasih, yang mulia. Tambahan. Masih, PH saudara masih mau ngomong. Sebenarnya, PH saudara masih mau bicara. Majelis, termasuk alasan pemeriksaan saksi. Saya masih ingat, saya yang bicara langsung. Prediksi bahwa ketika dibisahkan, dia akan memperrumit pemeriksaan saksi. Dan dalam konteks waktu itu, rencana pemeriksaan, termasuk rencana pemeriksaan saksi. Jadi, mohon konsistensi Majelis dalam hal ini untuk bersikap. Apakah kita akan gabungkan semua proses pemeriksaan dan termasuk lain-lain, keuntutan, atau digabungkan. Itu butuh konsistensi. Terima kasih, Majelis. Saudara mau bicara apa? Belum. Karena kami mau menyatukan pendapat dulu. Nanti baru setelah ada kesempatan baru kita buka. Baik. Jadi, keberatan saudara, ya. Nah, sedukung terawar. Kami catat, ya. Di berita acara persidangan. Karena kami menganggap ini untuk efisiensi persidangan ini. Dan ini pun kami harus, sudah kami sampaikan bahwa waktu yang selama lima bulannya harus, maksimum lima bulannya sudah kami selesai. Supaya jangan berlarut. Jadi, keberatan saudara penasih hukum terawar, kami catat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.